Kita ketemu lagi pada cara membuat banner image website dengan menggunakan flash bagian yang kedua Dengan saya Hartako Edo Setelah kita membuat suatu slide ketiga Kemudian membuat suatu convert symbol dengan image ketiga Selanjutnya kita akan membuat suatu frame lagi Kita cek dulu Terpilih pada 18 Kita buat pada frame 120 Klik kanan Insert keyframe Kita geser 120 ditambah 48 menjadi 168 Kita klik di sini Kita buat insert keyframe lagi Selanjutnya pada 168 ditambah 12 180 Kita klik di sini lagi Klik kanan Insert keyframe Nah kemudian kita akan membuat suatu translasi Kita arahkan dulu pada slide ketiga Frame 108 Kemudian kemudian klik simbol image ini Kemudian pada movie clip color dari none Kita ubah menjadi alpha Dengan kosong Kemudian masuk ke 120 Frame 120 Klik simbol image 3 Klik simbol image 3 Pada color kita ubah alpha dari 0 menjadi 100 Selanjutnya kita buat suatu transisi di sini Dengan mengarahkan pada frame pertengahan Klik kanan Create motion twin Melaju ke 168 Kita klik di sini Kita akan membuat suatu transisi dari 100 Dan ini yang 180 menjadi Kosong Oke kita ke 168 lagi Klik simbol image 3 Pada color Kita ubah menjadi alpha Posisi 100 Oke Pindah ke 180 frame Klik simbol image Pada color None Rubah menjadi alpha Kita ubah dari 100 menjadi 0 Kita klik di pertengahan sini Klik kanan Create motion twin Mari kita lihat hasilnya Ini slide 2 Pindah ke slide ketiga Ada suatu transisi 100 Dari 168 100 Bergeser ke sini Akhirnya menjadi 0 Slide ketiga sudah berhasil Kita buat Maka Web ini silahkan Anda kunci terlebih dahulu Selanjutnya Saving Kita akan membuat Slide yang keempat Caranya sama Klik insert layer Kemudian kita ubah Dengan nama slide keempat Selanjutnya ke timeline Kita pilih yang 168 Persis pada sini Klik kanan Insert keyframe Ke library Pilih Gambar keempat Drag ke stage Atur line-nya Kemudian Convert to symbol Klik modify Convert to symbol Kita buat Dengan nama Image 4 Type-nya masih sama Movie clip Registrasinya pada top left Kiri atas Klik ok Simbol image 4 Sudah terbuat Selanjutnya Kita Pada Slide 4 Yang aktif ini Kita akan membuat Suatu keyframe lagi Ini baru satu Yang kita buat Yang kedua Kita buat lagi Insert Keyframe Kemudian Kita buat Frame yang ketiga 180 Ditambah 48 Menjadi 228 Di sini 230 Ini 228 Klik kanan Insert keyframe Ditambah lagi 12 Ke 240 Sama Klik kanan Insert keyframe Nah setelah Kita membuat Keyframe 4 Ini pada Slide ke 4 Selanjutnya Kita akan membuat Suatu Translasi Dari 0 Ke 100 Kita perhatikan Di sini Kita akan buat Translasinya 0 Yang 180 Menjadi 100 Ini 100 Dan 290 Menjadi 0 Oke kita ke 168 Klik Arahkan pada Frame 168 Terus Klik pada Simbol Image keempat Kemudian Muncul Pada Property Pada Color Kita Rubah Sama Pilih Alpha Zero Tool Kemudian Ke Frame 180 Klik pada Simbol Image 4 Color Kita Rubah Ke Alpha Dari 0 Menjadi 100 Kita Loncat Ke 228 Klik Pada 228 Seperti Ini Kemudian Klik Pada Simbol Image 4 Kita Rubah Lagi Alpha 100 Melaju Ke 240 Kita Klik Simbol Image Pada Color Rubah Menjadi Alpha Lagi Kita Rubah Menjadi Zero Sudah Selanjutnya Kita Kembali Ke Frame 168 Sampai 180 Kita Akan Membuat Suatu Motion Arahkan Pada Sekitar Pertengahan Klik Kanan Create Motion Twin Terbentuk Seperti Ini Sama Kemudian Lari Ke 228 Arahkan Pada Pertengahan Sini Boleh Klik Kanan Create Motion Twin Kita Lihat Hasilnya Ini Ada Slide 3 Begitu Translasi Ke Slide 4 Perhatikan 100% Ini Masih 100% Dirubah Hingga Sampai 0% Slide Ke 4 Sudah Berhasil Kita Buat Kita Kunci Dan Kita Saving Kita Akan Buat Slide Ke 5 Yang Terakhir Klik Klik Lagi Pada Insert Layer Secara Otomatis Bila Mana Layer Kita Buat Baru Kemudian Setelah Kita Rubah Menjadi Slide 5 Dia Akan Loncat Ke Frame Yang Terakhir Dari Slide Sebelumnya Yaitu Slide 4 Ke 120 Sama Maka Kita Ke Frame Yang Kita Arahkan Sejajar Dengan Frame Yang Slide 4 Ini Klik Kanan Insert Keyframe Setelah Insert Keyframe Langkah Selanjutnya Masuk Ke Library Drag Gambar Kelima Ke Stage Kemudian Pada Align Kita Pilih Horizontal Center Dan Vertical Center Selanjutnya Kita Buat Suatu Simbol Klik Modify Convert To Simbol Kita Kasih Nama Image Ke 5 Type Masih Sama Jangan Dirubah Registrasi Juga Jangan Dirubah Klik OK Image 5 Sudah Terpilih Kemudian Kita Geser Kesini Untuk Timeline Kita Buat Frame Lagi Yang kedua Pada Slide 5 Klik Pada 240 Klik Kanan Insert Keyframe Kita Geser Lagi Sedikit 240 Ditambah 48 Menjadi 288 Kita Sini Ini 280 Ini Kita Buat Sini Frame Yang ketiga Insert Keyframe Kemudian Yang terakhir Pada 300 Klik Kanan Insert Keyframe Nah Setelah Kita Membuat Keyframe Kita Akan Membuat Translasi Ini Masih 100 Semuanya Tidak Ada Perubahan Maka Kita Arahkan Pada Sini Keyframe Yang Kedua 28 Kemudian Klik Pada Simbol Image 5 Muncul Pada Property Color Kita Rubah Non Ke Alpha Pada Posisi Kosong Kita Rubah Lagi Untuk Keyframe Yang Ke 240 Klik Simbol Image 5 Kita Rubah Alpha Dari 0 Menjadi 100 Persen Kita Lari Ke Sini Frame Selanjutnya Selanjutnya Klik Lagi Simbol Image 5 Color Non Pilih Alpha 100% Benar Yang Terakhir Klik Pada 300 Klik 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 Simbol Motion 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 Twin Klik Klik Kanan Great Motion Twin Kita Lihat Hasilnya Ini slide Keempat Pindah Ke Slide 5 100 100% 100% Dari 100 Menjadi 100 0 Persen Lagi Kita Kunci Dan Kita Saving Sekarang Kita Sudah Membuat Slide 1 2 3 4 5 Bila Mana Kita Lihat Mulai Dari 0 Frame 0 Maka Disini Ada Suatu Perubahan Slide 1 Ke Slide 2 Terus Hingga Sampai Terakhir Adalah Slide 5 Nah Disini Sudah Berhenti Slide Padahal Yang Kita Harapkan Dari Slide 5 Menuju Ke Slide 1 Kembali Mari Kita Ikuti Langkah Selanjutnya Setelah Slide 5 Terkunci Lock Kita Buka Pada Sini Urutkan Pada Frame Ke 288 Kemudian Kita Buka Pada Slide 1 Kita Buka Arahkan Pada Yang Tertera Disini Kemudian Insert Keyframe Kita Buat Lagi Sama Pada Posisi 300 Insert Keyframe Nah Selanjutnya Disini Kita Lihat Ini Masih Pada Posisi Zero Karena Ini Pada Image Yang Ke Dow Maka Kita Akan Perubah Caranya Ini Kita Arahkan Pada Frame 288 Kita Buat 100 Saya Ulangi Disini Masih Pada Posisi Zero Karena Posisi 5 Sudah Terkunci Maka Kita Membuat Suatu Image Ini Pada Slide 1 Dengan Ngeklik Pada Frame 300 Kemudian Klik Pada Simbol Alpha Kosong Kita Rubah Menjadi 100 Kita Naikkan Lanjutnya Kita Buat Suatu Motion Twin Pada Tengah Sini Klik Motion Twin Maka Kita Lihat Hasilnya Ini Adalah Slide 5 Kembali Slide 1 Nah Demikian Hasilnya Mari Kita Lihat Untuk Hasilnya Kita Saving Dulu Klik Pada Control Test Movie Slide Slide Kedua Slide Ketiga Slide Keempat Demikian Hasilnya Selanjutnya Kita Akan Membuat Nomor Slide Disini Dengan Angka 1 2 3 Sampai 45 Silahkan Ikuti Tutorial Bagian Yang Ketiga Terima Kasih Semangat Dan Terus Belajar Sampai Jumohi Sampai Selamat Ketiga Terima kasih.